potensi produksi per pokok dalam satu tahun ada 28 janjang berjumpa sedulur ini saya berada di tengah ladang sawit ya cari-cari keringatlah dapat-dapat satu piringan lumayan bisa bersih di samping juga untuk kesehatan kita sepil sedikit TBS nya nah ini di sebelah kiri sana itu ada yang matang kebutuhan besok hari minggu mau dipanen kita tengok ya yang yang memasak itu atau matang dari para petani sawit semua kita sering mendengar istilah buah matang nah tentunya ada kriteria tertentu nah kali ini saya tidak akan membahas tentang kriteria buah matang tuh di sebelah kiri itu juga matang itu besok dipanen kalau anda penasaran dengan kriteria buah matang ya nantikan video selanjutnya nah nanti akan kita bahas secara terpisah kita sepi lagi TBS dalam satu batang ini yang nampak tidak boleh kita lihat ya ada dari sini ya ini satu dua tiga empat lima enam tuh tujuh 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 ini nampak satu canjang ini nampak satu canjang ini kalau prediksi saya ini tidak kurang dari 8 kg BCR nya berajan yang rata-rata oke kita tinggalkan batang sawit ini kita bergerak ke batang berikutnya yang lain kalau ini masih nampak mudah oh tapi ada juga itu di sini matang ini matang dan besok minggu ini kita panen dan video ini diambil pada hari Sabtu ya hari Sabtu tanggalnya tanggal berapa hari Kamis itu tanggal 29 nah ini kalau nggak salah tanggal 31 Agustus ini coba kalau kita perhatikan dari balik batang ini ini yang buah yang nampak ya masih masih muda yang tanggal yang cukup ini dari satu dua tiga empat lima enam sementara bekas yang sudah dipanen ini ada nah ini bekas panen berarti dua yang bekas habis dipanen satu dua tiga empat enam rata-rata tujuh di belahan batang itu ada tujuh janjang itu artinya potensi produksi berarti per pokok dalam satu tahun itu kita artikan tujuh kali dua empat belas janjang salah nggak ya itu dalam satu tahun atau satu semester aja Pak sahabat petani yang lebih memahami dalam hal ini boleh tinggalkan komentar di kolom komentar siapa tahu saya keliru karena ya maklum hanya petani awam yang nggak tahu teori jadi potensi produksi dalam satu batang kita angkat tadi empat belas janjang itu eh masa perkembangan buah dari kuncup sampai matang itu kan 6 bulan 6 bulan berarti kalau nggak salah dalam satu tahun ada 28 janjang itu kalau kita rawat dengan benar ya tentunya ya kita rawat dengan benar sesuai dengan jadwal terus juga tepat waktu maksudnya tepat waktu itu ya dalam ketena aplikasi pupuk itu benar-benar dipastikan tanah dalam keadaan lembab terus tepat jadwal nah karena jadwal itu kan tanaman ini butuh nutrisi itu ketika usia sekian bulan itu butuh apa itu sudah ada petunjuknya jadi potensi saya ulang lagi potensi satu pokok ini dalam satu tahun artinya begini kita anggap tadi setahun 28 janjang 28 janjang katakanlah rata-rata 7 kilo 7 kali 282 bingung nih kalau sudah matematika kita kalikan dulu 7 kali 10 yang 10 janjang berarti 70 70 kali 2 baru 20 janjang berarti 140 kilo masih ada lagi 8 nah kita anggap aja begini yang 8 itu 10 berarti 70 juga 70 dikurangi 14 berarti katalah kurangi 20 berarti 50 kilo 150 kilo tambah 50 nah bisa dianggap rata-rata dalam satu pokok ini satu tahun 200 kg itu potensi produksi dalam satu tahun ketika memang perawatannya optimal dan catatannya kan itu ketika kita memang mengharapkan produksi TPS ini ya maksimal nah ini sisipan ini sisipan makanya dia tidak ada buah tidak ada buah di ketiak pohonnya karena dibuang gitu di kastrasi namanya kita bergerak lagi ini nampak kasapan tercabut pastikan sampai ke akar-akarnya nah begitulah kurang lebih yang saya lakukan terhadap kebun jawet ini terutama alang-alang dan kasapan seperti ini ya nah ini setiap nampak usahakan cabut meskipun ini juga bisa dibasmi dengan tacon kak rajonya itu kalau nggak salah RK furon tapi tidak dijual di pasaran umum metafuron seperti ini ini kan kasapan yang kita cabut termasuk ini anak kayu ya kurang lebih seperti itu kan boleh dibilang di kepun sawit ini ada dua macam gulma dua macam gulma yang sifatnya haram tumbuh ya pertama ya anak kayu seperti kasapan ini itu haram hukumnya tumbuh di kepun sawit yang kedua ini halang-halang nah ini bekas di racun dengan umumnya sih dengan rondak atau obat kuning terlepas mereknya apa atau kalau saya sering makanya roll up untuk membasmi halang-halang nah ini ini hak yang haram tumbuh di kebunan sawit ini seperti ini anak kayu ini harus kita 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 musnahkan ya jalan lagi nah ini juga ada batang ubi nah batang ubi ini pun meskinya tidak ada di dalam kebun sawit ini ada ya karena ini ditanam dulu waktu masih tanam manusia muda maksudnya ya untuk persediaan ini setok sayur untuk memperkecil pengeluaran urusan dapur nah ini masih ada dikit tapi sepertinya nanti lama-lama dia mati dengan sendirinya batang ubi nah sepil lagi ini sudah banyak beruntul di bawah ini nah matang sempurna besok tanggal 1 September akan dilakukan pemanenan nah ini juga nih meskipun ini batangnya sedikit pertumbuhannya tertinggal tapi buahnya juga mengembirakan matang kalau kita hitung lagi itu juga ada 1,2,3,4,5 bekas sudah dipanennya juga 2 ini bekasnya ini kan bekas tangga ini sama itu berarti memang rata-rata di bagian batang atau di belahan batang sebelah itu ada 7 rata-rata 7 jalan yang tetap potensi produksi artinya seperti tadi 7 x 2 14 itu untuk 6 bulan kalau 1 tahun ya sudah kita kali-kalikan tadi kita jalan lagi itu sana itu juga sebetulnya ada yang matang nah di batang itu ada 2 ini juga yang kanan ini matang juga ini video tidak ada dipotong-potong tidak ada dipotong dalam tidak diedit memang kondisi real seperti ini ini belum ada yang matang nih nah bekasnya sudah dipanen tapi buah yang tersisa juga ya mengembirakan lah itu mana lagi mana lagi yang masak matang lah ya kalau kita ini kadang-kadang bingung juga nyebutnya nah ini potensi sudah mengukal ini ya oh malah sudah turun brondel itu nah ini satu itu juga ada mengkal matang ini anak kayu gak caput nah itu juga matang untuk selurur kurang dekat ya belum lah kameranya kamera standar gak bisa zoom bagian ini juga dipegang secara manual padanya gak bisa memainkan zoomnya nah ini juga matang lagi nih sebelah kanan ini ini bukan omon-omon ini bcr-nya saya perkirakan juga 7 kg jadi kebun ini sudah rata-rata 7-8 kg itu dibuktikan dengan saat penimbangan nah saat penimbangan itu kadang ada yang 12 janjang sekarang ada yang 13 janjang nah seperti ini ini juga gak mungkin hanya 7-8 kg buahnya padat Alhamdulillah kita wajib bersyukur dengan rezeki yang di bagikan oleh yang mahal pencipta oke durasi mungkin hampir 15 menit atau lebih dikit ya kita sepi sepatang lagi lah ini nah ini ada dua nih yang nampak ini dibalik pohon sana jika belum kita lihat nah ini masak nah kan nah kan ini kalau kalau lihat dari sini itu memang rata-rata 7 ya coba hitung lagi 1 2 3 4 5 6 7 8 kalau dihitung dengan yang sudah dipetik dan panen ini lebih diartinya oke sampai di sini dulu sedulur kita kalau mau sepil-sepil ini sepertinya gak ada habisnya hampir setiap pohon yang matang nah iya kan nah ini di sini sebelah kiri ini juga matang nih matang dan sudah terlepas perundalnya oke terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa kembali di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh